Setelah 21 tahun, pekan olahraga pelajar daerah dua tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara akhirnya diselenggarakan. Raden Isnanta memberikan apresiasi terhadap kolaborasi antara KONI dan pemerintah Provinsi Sultra, serta dukungan stakeholder yang lain termasuk yang ada di kabupaten kota. Karena dengan kinerja mereka semua, POPDA 2 bisa terlaksana. Dan itu termasuk gebrakan yang luar biasa di tengah pandemi COVID-19 seperti saat ini. Sultra telah memberikan kesempatan kepada anak-anak yang telah lama merindukan sebuah kompetisi. Meskipun hanya ada 6 cabang olahraga, hal ini merupakan percontohan yang baik bagi provinsi lainnya. Yang luar biasa dari Sultra ini, lebih dari 21 tahun POPDA ini tidak berjalan. Dan sekarang dengan kepemimpinan baru, dengan kolaborasi yang hebat antara KONI dan pemerintah Provinsi, didukung oleh stakeholder yang lain termasuk peran besar dari kabupaten kota, POPDA ini dalam waktu singkat dalam 14 hari telah laksana ini sebuah gebrakan luar biasa di era pandemi. Karena anak-anak kita ini, para bibit-bibit unggul ini merindukan sebuah kompetisi. Dan Sultra telah memberikan kesempatan itu, meskipun baru 6 cabang olahraga, tapi ini sebuah awal yang baik. Di tempat yang sama, Agista Ariyani menjelaskan bahwa ada 6 cabang olahraga yang dipertandingkan, yakni bulu tangkis, sepak takraw, tenis meja, silat, karate, dan kempo. Ia berharap bahwa dengan terselenggaranya POPDA 2 ini, nantinya akan muncul bibit atau atlet yang berprestasi yang akan mewakili Provinsi Sultra di tataran nasional maupun internasional. Saya berharap nanti akan muncul bibit-bibit atau atlet yang berprestasi yang nanti akan bisa mewakili daerah kita untuk ketika daerah, nasional maupun internasional. Ini harapan dan semua kan, semua bibit dari atlet-atlet itu semua dari usia dini, dari pelajar. Nah inilah kita bisa mengadakan ibu daerah ini untuk bisa mencari nanti bibit-bibit atlet yang berprestasi. Dan kita berharap ini setiap tahun bisa kita laksanakan sebelum pelaksanaan POPNAS, jadi ada seleksi daerah. Dari Kendari Hyrule, MacDot TV melaporkan.